Oke, halo, sudah-sudah berjumpa di channel Perkara Donyo Hei, apa kabar kalian yang pasti luar biasa bukan? Dan ya pada video kali ini, disini saya akan menjawab salah satu pertanyaan di kolom komentar Youtube saya Yaitu mengenai, bang, lebih milih pemain yang overallnya tinggi, pemain yang OVRnya tinggi Atau pemain yang statistiknya tinggi Yohan, ini pertanyaan penting banget, takutnya nanti salah langkah kalau tidak saya jawab Soalnya, di FC Mobile ini ada dua tipe pemain Yaitu pemain yang overallnya tinggi, harganya pasti mahal Otomatis, rank upnya susah karena harganya mahal Dan ketika rank upnya susah, nanti dilatihnya juga susah Mentok-mentok mungkin bisa level 10 mungkin, atau level 15 Otomatis nanti statistiknya dia akan kecil Eh, tapi OVRnya tetap gede Dan juga ada yang OVRnya itu kecil, tetapi harganya murah Otomatis akan mudah di rank up dan dilatih Statistik yang akan melambung karena bisa dilatih sampai level 20, level 25, bahkan level 30 Nah, ini ya Ya, sebelum ke pembahasan Untuk teman-teman yang mau top up, seperti biasa Langsung saja gaskan ke Sunski Gaming Shop Ini dia, cuy Bannernya atau price listnya Bisa teman-teman lihat Di sebelah saya ini, cuy Di bawahnya ada sosial medianya Yaitu Instagram, website, serta WA Yang pastinya apa, cuy Aman Terpercaya dan sat-sat Sat-sat Oke Langsung saja disini kita menuju ke pembahasan Wah, ini ada claim-claiman apa ini, cuy Claim-claiman apa ini? Desaily ya, tadi ya, kayaknya ya Teman-teman, udah dapat belum, cuy Kemarin itu dapat Cordoba Sekarang dapat Desaily ya Icon Perancis Centerback Waduh Dan Desaily Lumayan sih, ini OVRnya termasuk tinggi 85 ke atas itu tergolong pemain OVR tinggi ya Nah, ini cuy Tergolong pemain OVR tinggi 85 Ini sih Kayak mending kita beli aja sih Oke Disini saya membahas untuk pemain yang OVRnya tinggi terlebih dahulu Pemain yang OVRnya tinggi terlebih dahulu Otomatis harganya pemain itu mahal, cuy Pemain itu harganya mahal ya Kayak si Pele Terus ada Yusebio Karinca Ini pemain dengan overall tinggi Tetapi Game play-nya bagus Game play-nya tetap bagus Walaupun statistiknya kecil Pemain ini harganya tinggi-tinggi, harganya tinggi-tinggi Misalnya teman-teman mau Rank up Ronaldo Mau rank up Ronaldo sih harus beli Ronaldo yang sudah rank up Misalnya rank up hijau, ini harganya 50 juta Teman-teman bisa latih Ronaldo sampai level 10 Otomatis harganya mahal, 50 juta itu mahal Tinggi, cuy, susah Padahal dengan 50 juta ini teman-teman bisa build pemain cibis Seperti ISAK misal cuy Seperti ISAK ini ya Saya kan punya ISAK cuy Nah ini harganya cuma 4 jutaan Sudah warna merah Teman-teman bisa rank up si ISAK ini sampai level 25 Jadi masih ada sisa buat beli fooder Soalnya fooder itu semakin lama Harganya semakin naik cuy Ini harga fooder sekarang yang level 75 itu harganya sudah sampai 25 ribu 25 ribu ini tinggi cuy Kemarin saja sempat 35 ya Kemarin saja sempat 35 ribu Itu tinggi banget harganya cuy Menurut saya sih lebih worth it di fooder Fooder ini kalau teman-teman timbun di pemain yang OVRR Harganya kecil harganya murah kayak ISAK Teman-teman menurut saya kalau buat ngelatih pemain lain itu enggak ru Nah itu juga salah satu bocorannya itu ya Kenapa saya pilih pemain yang murah-murah Tetapi bukan berarti saya tidak merekomendasikan pemain yang overallnya tinggi Karena kenapa ini tergantung dana kita aja Tergantung dana kita aja Ya ini memang tergantung dana ya Enggak ada tergantung ini A mending ini mending A Tergantung dana Misal teman-teman punya dana lebih yaudah Ambil pemain yang OVRRnya tinggi aja cuy Soalnya kenapa Pemain yang OVRRnya tinggi itu beda dengan pemain yang OVRRnya murah Eh OVRRnya kecil yang murah cuy Dari peningkatan kemahirannya itu beda Dia itu peningkatan kemahirannya itu warna emas alias gold Ini yang membedakan dengan pemain yang murah Dia satu kali rank up aja Nambah lima Satu kali rank up Peningkatan level satu ini nambah lima cuy Untuk pemain yang silver Alias pemain yang OVRRnya 85 kebawah Kayak si Isak ini warnanya silver Warnanya itu silver cuy Itu ya Warnanya silver Level satu nih ya Dia cuma nambah tiga Jadi lebih kecil Nah untuk pemain yang lebih kecil lagi OVR yang di bawah 75 Misal pemain yang di bawah 75 OVRnya itu Nah misal ini cuy Misal si Ties ini ya Dia warnanya perunggu Bronze Dia satu levelnya cuma nambah satu Nah kalau disuruh worth it yang warna Disuruh worth it yang mana sih Minimal sih pemain yang OVRnya 75 keatas Itu sudah silver Kayak si selfie ini sudah silver Jadi ketika kita ngelatih pemain ini itu Nambahnya lumayan banyak Tapi kalau disuruh milih ya memang yang paling worth it itu Kalau dananya ada Yang pemain 85 keatas OVRnya 85 keatas ini Warnanya itu gold cuy Banyaknya itu gold Jadi ketika kita ngelatih pemain ini Satu kali rank up itu nambahnya 5 Per statistik Jadi gimana bang? Ya udah tergantung dana kita aja Tergantung dana kita aja Misal teman-teman itu top upnya banyak Koinnya banyak Paling worth it sih ya memang yang pemain yang statistik OVRnya tinggi Karena mereka ketika di rank up Itu naiknya banyak Tetapi Saya tuh tidak menyalahkan juga untuk teman-teman yang Pakai jibis kayak saya ini cuy Soalnya ada keuntungan juga untuk yang pemain jibis Apa itu bang? Kita rank upnya gampang Kita rank upnya murah Nah ada sisa dana kita bisa buat beli fooder Buat naikin latihan pemain yang murah-murah ini Dan statistik mereka itu lebih tinggi Ketimbang pemain yang mahal-mahal Tetapi baru di rank up satu kali misal Baru level 10 Itu pasti lebih tinggi yang latihannya sampai level 20 seperti ini Lebih tinggi Dan dia itu pasti lebih murah Pasti lebih murah sih Cuma 2 jutaan ini Robertone ini Ini murah banget Tapi statistiknya dia agak ngacor banget Robertone Dan ketika ada salah satu kelebihan lagi Dan ketika Misal kita Sudah rank up si Robertone ini Sampai level 20 Besok ada pemain yang lebih bagus lagi muncul Pemain yang OVRnya lebih tinggi lagi muncul Dan itu didapatannya lebih mudah Pemain Robertone ini kita bisa tumbalkan Ke pemain yang lebih bagus lagi besok ketika sudah muncul Misal keluar Robertone dengan statistiknya lebih bagus Dengan OVRnya lebih tinggi Dan dapetinnya juga mudah Kita bisa tumbalkan si Robertone yang silver ini ke Robertone yang lebih bagus lagi Tidak harus Robertone sih Misal kita mau menumbalkan Misal saya itu mau beli Openda Misal saya tertarik dengan Openda Misal aja ini ya Openda Nah ini Ini Openda saya cari yang rank up merah Misalnya Nah Misal kita mau transfer latihannya si Isak ke Openda ini Kita harus beli Openda yang merah juga Biar rank upnya sama-sama level 25 Kan si Isak saya kan level 25 Nah ini kan dia rank upnya merah Kita harus beli pemain yang rank upnya merah juga Opendanya jangan yang ini Kita harus beli Openda yang merah juga Nanti tinggal numbalin aja Tinggal numbalin pake latihan Jadi dibuat apa ya Kayak folder latihan aja Nanti otomatis si Openda ini level 25 juga Cuma gitu sekarang Misal gak ada metode latihan yang lain Misal mode rank upnya seperti ini Gak dirubah sistemnya Itu ya Cuma gitu caranya Rampur pemain itu sih Cuma gitu caranya gak ada yang lain Jadi akan lebih Enak Kita ikhlas Lebih ikhlas Misal kita mau Numbalkan Ronaldo Atau siapa yang harganya mahal-mahal itu kan Gak ikhlas Misal Ronaldo itu teman-teman sudah rank up sampai Level 20 Misal mau numbalkan Ronaldo kan Kayak sayang banget harganya mahal banget cuy Tetapi misal teman-teman jual Teman-teman rugi Fooder yang buat Level up Yang buat ngelatih Nah itu cuy Kenapa saya Lebih memilih pemain cipis Itu cuy Karena besok Misal ada pemain yang lebih bagus Misal ada pemain yang lebih bagus keluar Saya tuh ikhlas cuy Saya tuh ikhlas mau menumbalkan pemain ini Karena Sudah saya latih ke level 25 Itu cuy Keunggulannya sih disitu Kalau pemain cipis Cuma Kekurangannya OVR dia itu kecil OVR dia itu cuma 85 88 83 80an lah cuy Jadi kalau buat main versus attack Buat main versus attack Itu dia akan kesusahan Karena versus attack itu Serangan versus ini Dia itu mengandalkan OVR Tetapi kalau buat main head to head Menurut saya sih tetap bisa bersaing Nah ini saya sudah legendary 1 cuy Saya sudah legendary 1 Walaupun pemain OVR 85 Ini tetap bisa bersaing di head to head Karena statistiknya dia Lumayan bagus Tetapi kalau di versus attack Teman-teman agak Kesusahan Dan saya ngakalinya Untuk di versus attack itu Saya menggunakan pemain pionir Nah saya menggunakan Pemain-pemain pionir disini OVRnya bisa 91 Tapi kalau buat head to head Saya akan menggunakan Pemain cipis saya cuy Pemain murah-murah Tapi Statistik mereka Tinggi-tinggi cuy Nah ini Ini si Isak aja 120 Kecepatannya Menebaknya 107 Greenballnya 117 Ini saya Ningkatin Isak Ke level 25 Itu Foodernya itu Kayaknya 20 jutaan cuy 20 jutaan Saya lupa sih Kayaknya 20 jutaan Tetapi kalau teman-teman Beli Ronaldo Ini yang best aja 28 juta Yang best aja 28 juta Misalnya kita mau tingkatkan dia Ke level 5 Statistiknya sih Gak mungkin bisa nyamain Si Isak ya Statistiknya gak mungkin Bisa nyamain si Isak Begitu cuy Jadi misal teman-teman Dananya mepet-mepetan Kayak saya Yaudah Pakai pemain cipis aja Tapi kalau teman-teman Memiliki dana lebih Saran saya sih Mending Beli pemain-pemain Yang mahal Karena mungkin Bisa ada Kenaikan harga Kayak Mbak P ini Naik terus harganya cuy Harganya naik terus Ini P ini juga Naik terus harganya Tapi kita gak tau Kita gak tau Updatean FG Mobile besok Gimana Misal Tiba-tiba muncul Over Air tinggi Nah itu Kita pusingnya Disitu cuy Jadi lebih worth it Yang mana Jadi lebih worth it Yang mana Itu tergantung Dana teman-teman Misal teman-teman Memiliki dana lebih Yang worth it Yang pemain Over Airnya tinggi Karena ketika di Rank up Yaitu lebih bagus Ketimbang pemain Yang cipis Tapi kalau Dananya mepet Yaudah Hampir yang cipis aja Teman-teman Pakai pemain Pioner untuk Main VS Attack Kayak saya cuy Tetapi buat Main head to head Dia tetap bisa bersaing Nah dia tetap bisa bersaing Saya aja Sudah sampai Legendary 1 Otw Viva Champ Eh Viva Champ Juara Viva ya Nah tetap bisa bersaing Untuk pemain cipis Tenang aja Oke Kayaknya mungkin itu aja Misalnya ada pertanyaan Nanti langsung aja Komen di kolom komentar Youtube saya Siapa tau Pas saya baca Saya bikin komentarnya Oke Ya jangan lupa suka Para video kali ini Silahkan klik tombol like Share dan subscribe Agar teman-teman Tidak ketinggalan Info-info FG Mobile Selanjutnya Oke Salam berwarna Tuhnya Tuhnya Tuhnya